Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, sebanyak 4.008 orang jemaah daftar tunggu masuk dalam waiting list di Kabupaten Mukomuko. Jemaah yang telah mendaftar untuk menurnaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah harus menunggu hingga 24 tahun. Ribuan warga masyarakat di Kabupaten Mukomuko yang telah mendaftar diri untuk menurnaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah harus menunggu puluhan tahun agar bisa menurnaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Panjangnya antrian karena kuota keberangkatan haji di Indonesia setiap tahun dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi sedangkan setiap tahunnya pendaftar haji reguler terus bertambah. Akibatnya setiap tahun daftar antrian menumpuk dan semakin panjang. Kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agaba Kabupaten Mukomuko, Darman Tom mengungkapkan terkait dengan masyarakat yang telah mendaftar haji reguler. Setelah mendaftar tidak dapat langsung berangkat ke Tanah Suci. Para jemaah haji reguler harus antri untuk menunggu giliran berangkat. Jemaah haji juga diminta untuk bersabar menunggu dan diharapkan tidak mengurangi minat masyarakat mendaftar haji. Di Kabupaten Mukomuko sampai saat ini ya, ini kan wedding listnya ini masuk di 24 tahun. 24 tahun masa tunggu, jemaah yang harus menunggu ini sebanyak 4.008 jemaah. Sampai hari ini. Setiap hari bertanda ini sesuai dengan pendaftaran jemaah. Rupi Hardaya, Kontributor Mukomuko, TVR Bengkulu melaporkan.